Jenasah aktivis perempuan Papua, Michelle Kurisi Endoga segera dievakuasi menggunakan transportasi udara ke RSUD Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pegunungan. Wakapolda Papua Brigjen Ramdhani Hidayat mengatakan jenasah Michelle ditemukan aparat gabungan TNI-Polri di Distrik Kolawa, Kabupaten Lani Jaya pada Kamis, 31 Agustus 2023. Saat ini jenasahnya akan dibawa ke RSUD Wamena, Ujar Ramdhani, Kamis, 31 Agustus 2023. Aktivis perempuan Papua itu diduga dibunuh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Klaim ini disampaikan jurubicara TPNP BOPM Sebbi Sambom, setelah menyebarkan video berisi wajah Michelle yang tergeletak mengenaskan pada Selasa, 29 Agustus 2023. Videonya pun disebar dan sempat viral di media sosial. Sebelumnya, Sebbi mengetlaim pihaknya telah membunuh Michelle Kurisi di Distrik Kimbim, Kabupaten Jaya Wijaya. Sementara itu, Brigjen Ramadhani mengatakan, tidak ditemukan adanya tanda-tanda keberadaan para pelaku yang disebut-sebut merupakan bagian dari kelompok Endugama saat petugas tiba di lokasi. Jenasa ditemukan di Distrik Kolawa, saat ini tim gabungan TNI Polri sedang melakukan evakuasi, katanya. Diberitakan sebelumnya, video dan informasi terkait klaim KKB telah membunuh seorang aktivis perempuan bernama Michelle Kurisi di Distrik Kimbim, Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pegunungan, viral di media sosial. Video tersebut tersebar sejak Selasa, 29 Agustus 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!